Hai podcast agi saatmu beraksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh sebenarnya aku juga belum pernah ketemu nih sama Farah sama Fahri tapi ternyata tapi ternyata di grup kakak Astra banyak anak apa sih jurusannya informasi teknologi ya manajemen informatika tadi aku suruh ngacung yang anak-anak IT ada Farah ada Fahri kemudian disini ada Pak Nana Farah Fahri kenalan dulu terus ada Mas Irham juga Pak Nana nanti mungkin minta dibantu jelasin sedikit ya tentang perencana pesantren coding Amalia ini sejujurnya kenapa saya merespon karena diteror sama ibu-ibu yang anak usianya di atas enam tahun Pak karena apa pesantren anak Amalia sudah kita batasi di lima sampai enam tahun ternyata yang kemarin-kemarin ikutkan sekarang ke mana nih untuk usia di atas enam tahun gitu ya jadi ya kita coba respon untuk yang pesantren coding sejujurnya saya juga nggak tahu tuh Pak coding tuh kayak gimana tapi ya tapi ya nggak apa-apa dulu juga pesantren anak juga kita nggak tahu apa gimana mau gimana itu pesantren anak ya nggak Pak Nana betul-betul oke silahkan Pak Nana boleh dilanjutkan Bismillah gini-gini saya sih juga senang sama prosesnya karena kita mulai dari kebutuhan dan customer gitu kan itu dasar yang bagus banget gitu dan bagaimana kita bisa merespon cepat untuk kebutuhan dari audiens dari pelanggannya Mbak Ria gitu kan dari pelanggannya pesantren anak gitu dan ya kebetulan sebenarnya memang sudah disiapkan dari awal untuk level SD ini terus kemudian level SMP itu juga sebenarnya beberapa materi itu sudah sudah ada cuma memang PIC ini jadi kunci kan nah tadi ketika di sambar Mbak Ria dan rasanya memang bisnis prosesnya dikuasai sama Mbak Ria dan teman-teman di pesantren anak ya karena disitu kan ada proses kakak Astra terus kakak Astra juga gimana caranya jaga komunitas juga yang jaga kakak Astra yang banyak gitu kan terus kemudian juga jaga orang tua terus jaga pesertanya anak-anak berarti ada tiga lapisan yang dijaga gitu nah kalau untuk yang pencantren coding ini sendiri sebenarnya unsur codingnya sih nggak banyak sebenarnya tapi kalau kita lihat prosesnya itu lebih ke sebenarnya kayak workshop creative thinking sebenarnya malahan coding ini hanya jadi jadi nama aja bahwa dia akan bikin sesuatu yang di otomatiskan gitu tapi di pemrograman terutama usia awal usia SD kan juga yang penting kan bagaimana cara berpikir mengerti logika pemrograman gitu kan ya Faras ya Pak Ria ya betul Pak betul bisa pakai apa-apa aja tapi logika pemrograman itu yang yang penting dibangun di anak-anak satu itu terus kemudian setelah menguasai teknisnya malah yang penting adalah memperkenalkan anak-anak atas masalah-masalah dunia nah ini sebenarnya pesantren anak amalia sudah punya bagaimana mengenalkan ke anak-anak tentang masalah sampah tentang masalah banjir tentang pemanasan global terus abimat air ataupun hemat listrik gitu tuh pesantren anak itu sudah punya gitu terus kalau formatnya seperti pesantren anak banget bahwa memang didampingi sejak awal kemudian semuanya isinya bermain seperti halnya di pesantren anak amalia juga terus kemudian karena kita kiblatnya adalah pesantren anak amalia dan pesantren anak amalia itu cuma punya 5 sesi ya kalau nggak salah ya Pak Ria ya yang sama anak-anaknya 5 sesi yang sama anak-anaknya 5 sesi ya nah itu aku coba otak-atik kalau 5 sesi itu dapat apa aja gitu kita nggak pengen belajarnya utamanya di coding tadi berarti ada 1 sesi itu belajar sustainability kalau masalah coding logika pemrograman aja yang diambil pengennya itu ada sesi untuk teman-teman kecil ini kita nyebutnya teman-teman kecil atau teman-teman apa ya Mbak Ria teman-teman aja kali oh teman-teman ya teman-teman nanti dicari ya termasuk sebutan itu nanti dicari para peserta ini anak-anak ini nanti kan akan tampil sebenarnya tampil itu juga diajarin public speaking disitu nah ini harusnya ada di area kakak-kakak asra juga kakak-kakak asra yang ada di pesantren anak amalia itu nah sehingga dari kalau ngomong disebut ini tadi 5 sesi aja itu tuh sesi codingnya itu kan 1 kali nggak mungkin sebenarnya nggak mungkin untuk teman-teman programmer kecil ini untuk menguasai menguasai semuanya ini memang butuh memang butuh pendamping gitu nah pendamping ini nanti yang memandu di setiap sesinya itu sebenarnya kak Lia sempat komen kenapa 1 banding 1 aku khawatir aku khawatir karena ini baru mulai terus kemudian kita tidak punya pendamping sebagaimana atifah karena udah searching-searching nggak ada yang cocok nggak ada yang cocok itu karena kalau full coding ya tapi kalau untuk sustainability-nya akhirnya sendiri public speaking-nya akhirnya terpisah gitu kan itu jadi jadi wah nggak ada padahal tadi kalau ngomong coding cuma diambil logika logika codingnya aja logika pemrogramannya aja nah itu kenapa akhirnya diputuskan wah ini kayaknya harus diramu sendiri gitu kira-kira itu Faras sama Fahri menjadi tantangan untuk kakak astratek itu adalah ketika mendampingi adik-adik diskusi bagaimana memancing ide-ide mereka bagaimana semuanya aktif terlibat karena kita kemungkinan diskusinya kan online nih seluruh Indonesia ada yang dari Kalimantan ada dari Sumatera ada yang dari Sulawesi jadi porsi codingnya sebenarnya nggak full semuanya coding bahkan kalau tadi dipersenkan rasanya 20% nggak sampai 30% gitu oh iya terus kemudian satu lagi itu kan rangkaian yang mungkin 5 kali 6 kali atau 7 kali ya nah ada ini tadi ketika diskusi sama Mbak Ria kita kan ada batasan nih nah aku sih sama batasan ini sih seneng-seneng aja kita nanti mau buka berapa ya untuk anak-anak yang bisa kita dampingi tadi sih aku nanya aku sih sebenarnya sempat ngeplot kalau kita dampingi 50 kita kita siap-siap kakak Astra 50 aduh kebanyakan kalau kita dampingi 20 siap-siap kakak Astra 20 oke tapi terus akhirnya kita kasih apa ya di depan ya agar kalau ngomong 20 untuk karyawan Astra yang ribuan itu kan kesannya ah ini bikin acara nggak niat gitu kan nah tadi dibungkusnya di awal itu memang workshop terbuka sehingga kalau pesertanya itu ada 100 ya 100 semuanya ikutan workshop ini orang tua sama anak gitu terus kemudian kalau mau 300 mau 500 nggak ada masalah asal kapasitas jumnya cukup kan nah nanti tinggal dibikin challenge misalnya challenge-nya memang bikin video terus si anak pernah bikin apa mempresentasikan tidak ada kaitannya sama IT nggak ada masalah yang penting dia pernah bikin apa bikin prakarya dia ceritakan prosesnya gimana kita cuma ngomong oh mau menilai oh public speaking-nya oh dia niat sehingga orang tuanya sama anaknya bikin oh berarti kalau bikin video terus nge-upload ke YouTube berarti nggak nggak gaptek-gaptek banget oh berarti bandwidth cukup karena bikin video terus nge-upload terus kirim ke amaleh.id dia bisa itu tuh filtering filtering aja dan dan kalau misalnya peserta workshop 300 atau 200 terus kemudian video terkumpul mau 50 70 nah kita seleksi sehingga dapat 20 itu kan sebenarnya udah berasa bahwa kita memfasilitasi 300 loh tapi dengan proses ada challenge ini terus kemudian yang lolos untuk ikut pesantren coding amaliah adalah 20 itu nggak apa-apa itu kira-kira kemudiannya bisa gitu ya Pak Ras sama Fahriya Pak Ria Pak aku coba tarik garis gitu ya kan berarti aktivitas yang pertama kita lakukan adalah workshop kita workshopnya itu isinya terkait sama sustainability untuk anak SD gitu kan ya kalau workshopnya workshopnya mungkin belum sustainability kalau workshop awal pesantren coding amaliah ini workshop challenge terus nanti akhirnya didapat 20 peserta nah ini contoh workshopnya nih bagi nulis-nulis ini sebenarnya ini contoh ya pemateri Pak Ono itu karena memang tokoh IT nasional terus kemudian juga mungkin akses kita karena Pak Ono Purwui 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 juga juri satu Indonesia Award kan acara Astra juga acaranya Mas Bui juga ya nah tujuannya yang ini Mbak Ria kalau ke anak-anak relatif nggak ada bau IT IT-nya itu hanya karena Pak Pak Ono itu pakar IT Indonesia aja ini agar motivasi anak-anak untuk belajar belajar bukan hanya di sekolah ya terus kemudian berkreasi mengeluarkan ide-ide karena Pak Ono itu juga memang suka bikin apa pasukan bikin apa gitu terus untuk sustainability-nya pokoknya peduli sama sekitar aja karena Pak Ono ini peduli ke masyarakat Indonesia ke internet pedesaan gitu nanti akan cerita memang Pak Ono dari kecil sekolah di mana sampai dosen-dosen akhirnya juga keluar karena memang gemar bermasyarakat gitu terus apa aja yang dibikin ini ada RT RWnet biar internet murah wajar bolik bisa nembak wifi ke zaman dulu ya gitu terus yang ini ketika ada bencana bikin open BTS nanti akan cerita itu nah Pak Ono juga itu memang kan mendesain untuk kurikulum SD SMP itu ini apa kayak gitu nah itu mulai masuk nih emang anak SD bisa coding nah ini Pak Ono mungkin akan ngomong pakai scratch aja ini belajar sendiri di Youtube banyak pasti akan begitu tuh oke 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 nah kalau sudah sesi itu harapannya menginspirasi untuk bapak-bapak ibu orang tua kalau anak juga juga eh ada tokoh nih ada tokoh nih gitu yang bisa jadi idola nih gitu sama Pak Ono ini Pak Ono relatif jarang sama anak-anak tapi coba kalau kita paksain ke anak-anak dengan konsep ini nah yang berikutnya kalau disini itu ditulisnya untuk challenge-nya itu kita ada pecantin coding nih yang pengen ikut kirim video ya nah ini perkenalan diri asal provinsi bapak ibu dari Astra mana terus hobinya apa hobinya apa itu akan bayangin bahwa ngapain aja sih si anak ini gitu terus mungkin hobinya memang bikin apa bikin apa bikin origami kayak oke bikin origami bikin kue oke bikin kue kayak gitu nah kita tanya pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita Pak Ono kemarin gitu terus kemudian nah kita minta dari dia pernah bikin sesuatu ditunjukkan nah ini public speaking sama storytelling ini disini ya terus dia ceritain ini bikin apa sih maksudnya apa terus cara kerjanya gimana kemarin proses bikinnya gimana dibantu siapa itu disitu dari video yang masuk kita pilih karena kapasitas kita 20 anak nih dan 20 kakak astratek kan nah ini sementara sampai disini nih nyora coret masih boleh dicora coret orang ini ada di trelo agi juga dan terbuka untuk di edit bersama nah workshop ini menjadi rangkaian ke 6 pertemuan itu gak Pak? workshopnya beda 6 pertemuannya beda beda sesi ini beda nah itu tuh aku yang masih aduh 7 sesi ya sementara kayaknya panjang banget itu kak ini mau dimulai maksudnya gini ini kan kita mau memakai waktu apa mau pakai waktu Ramadan dan sesi-sesi ini kan kalau di pesantren anak kan satu kelas satu kelas bareng-bareng dengan 4 kakak astra dan 20 anak gitu nah ini kan kita pesertanya cuma 20 20 anak gitu itu mau dijadiin satu kelas jadi sesi satu apa mereka masing-masing satu kakak dan satu anak itu apa namanya maksudnya di grup whatsapp mereka sendiri gitu nah itu yang masih kalau menurutku harusnya ada jadwalnya Pak Nala yuk yuk kalau tujuannya sejauh itu namanya pesantren coding kayak agak kurang pas deh Pak karena kalau aku yang apa kebayang orang ketika ada pesantren coding ya belajar coding gitu kalau ini kan kayak kalau aku jaman SD tuh kayak leadership program atau bootcamp atau apa namanya development gitu karena goalsnya lebih gede dari situ sedangkan codingnya hanya sepersekiannya persen takut ekspektasi orangnya jadi gak dapet gitu karena orang mungkin akan paham ketika dia join udah dengerin penjelasan baru tapi untuk pas orang masuk ya bukan ya bukan yang saya cari gitu ataupun justru ada yang orang nyari tapi namanya coding teknis banget setelah saya pengennya anak saya develop untuk menjadi yang lebih baik gitu cuman namanya bungkusnya mungkin bukan jadi coding lagi apalagi tadi ada storytelling maksudku malah beyond dari coding ini lebih bagus dibungkusnya gitu ya ya namanya berarti malah ininya namanya cuma kalau namanya gak dikasih kegiatan itu memang kurang ini kalau dikasih kalau dia kalau aku sih underestimate gak apa-apa sih asal gak jadi terlalu gede pengharapan gitu ya tapi itu miss malah miss persepsinya aja gitu bukan under ataupun over expectation tapi miss kita miss dapet target peserta atau peserta yang masuk aduh bukan nih gitu bisa dua-duanya soalnya kalau alternatif nama jadi apa gitu misalnya kalau kita ngomong detail nih alternatif nama ya misalkan kita langsung sebut tadi ya leadership program atau misalkan bootcamp remaja atau yaudah pesantren remaja gitu isinya macem-macem kan coding itu kita berharap adalah bagaimana mereka memecahkan masalah gitu ya dengan coding gitu ya karena yang tadi si scratch itu bukan ilmu coding itu benar-benar logik gitu bagaimana mereka cara berpikir bagaimana cara nyari cara gitu bisa ke arah sana yaudah tentu pesantren anak tapi mungkin bilangnya pesantren anak untuk SD Ria ada pendapat? mungkin kalau isinya teknisnya nanti kalau saya sih lebih ke ini ya Pak apa namanya waktu gitu dapet gak? iya kontennya ya tapi memang memang ini ya layak buat kita coba ya inisiasinya bagus cuman sejauh mana pencapaian yang kita harapkan dengan waktu yang tenaga yang kita punya gitu kan nge-match itu betul nah karena kalau yang kemarin si Ashiva itu kan mereka udah build kurikulumnya lama ya udah berkali-kali mereka build untuk pesantren kilat jadi mereka udah tahu nih dengan waktu segini mereka bisa nyampein apa gitu nah kita ekspektasi kita sih yang harusnya kita jaga dulu kita mau sampai teman-teman kita itu sejauh apa nih betul sama ini juga apa namanya sumber daya manusianya gitu kan misalnya teman kakak-kakak astratek nih waktunya bisa memandu mereka one by one tuh gimana gitu apa namanya kan kalau di anak kan kita sudah jadwalkan sudah kasih link zoom apakah ini nanti akan begitu juga gitu ya untuk si mentoring proses mentoringnya gitu kalau yang ini menurutku jadi berbeda Maria yang ini sesi jadi kalau untuk yang kakak astra yang kakak astra itu apa ya aku bilang bedanya itu terutama gini karena materinya kan kita masih masih develop kan kita masih nyoba kan ini masih kayak kakak astra ketika pertama cuma memang kakak astra ketika pertama itu tadi bener yang ini bahwa ketika pertama pun sebenarnya kita udah 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 dicoba dulu prototypingnya ada di prototypingnya ada di Atifa gitu dan Atifa sudah nyoba dan itu memang materi materi yang dilakukan untuk pembelajaran online gitu kan itu sementara yang ini memang betul ini memang kita nyoba ini sama ini yang kita lakukan sama anak-anak lakukan sama ini memang prototyping kita juga prototyping makanya setuju oh jumlahnya jumlahnya 20 setuju aku jumlahnya 20 agar karena ini agar loadnya gak berat kayak misalnya nih pak sesi 1 belajar coding artinya kan si kakak astratek harus ngajarin coding ke anaknya ke temen mentornya kan gitu kan ya benar 1 banding 1 kan iya nah waktunya tuh kita tetapin gitu kan ya mbak kalau bulan ramadhan sekali satu sesi satu jam cukup gak sih itu kira-kira ya segitu sih harus dibatesin sesi 1 udah langsung di coding atau sesi 1 kayak pastikan briefing pengenalan ini mau ngapain tujuan akhirnya mau gimana kayaknya sesi 1 belum dapet coding kalau belum pengenalan berarti memang ada disini ya Sementara sesi 1 kita baru akan ada di ini goalsnya akan kemana gitu buat teman-teman nah iya itu perkenalan nah berarti kan sesi 1 itu masih gabungan harusnya 20 20 anak 20 20 20 atau 50 disitu disitu udah 20 udah 20 udah 20 gak ada 50 50 pas pendaftaran sebebas-bebasnya gitu ya saringan baru gitu ya yang kita hitung adalah saringan itu ya iya jadi jadi di pertemuan pertama berarti kan udah 20 anak disitu perkenalan kemudian itu langsung ke perkenalan perkenalan secara umum terus main-main game gitu ya main-main game apa itu coding pakai kertas terus sustainability dimasukin aja disitu di sesi 1 aku sesi 1 masih sesi 1 sesi 1 sesi 1 nya ada 2 ya sesi 1 A sama sesi 1 B masih oke sesi 2 udah mulai dapet gak ya nomor 3 kayaknya wah cepetan gitu dari sesi 2 ke 3 tuh loncatnya kejauhan gitu karena udah ngomongin proyek gitu iya jadi kayak kayak aku kaget aja sih gitu Pak kecuali ini kenapa sesi 2 ini sustainability langsung ke proyek ini sih sebenarnya bisa juga proyek itu kita kita ada pilihan tinggal anak tinggal anak tinggal milih yang mana kayak gitu ya menyelamatkan hutan misalkan pemadam kebakaran hutan gitu aku pilih yang itu gitu iya namanya kayak bootcamp atau itu di explorer atau apa gitu yang kayaknya codingnya jangan diangkat di codingnya gitu kalau dengan kayak gitu teknisnya lebih kebayang tadi yang ya apa karena tadi kebayangnya wah ini proyeknya proyek coding-codingan wah diberat bener atau nanti tetap namanya bukan coding tapi di bawahnya ada explanation sedikit bahwa di dalam kegiatan ini gitu ini udah 5 sesi ini apa aja kegiatan kita di posternya udah masuk karena biar mereka gak terlalu luas bicaranya tentang ntar disangkanya pesantrennya ngaji doang gitu ini tuh kayak bootcampnya buat di kalau di kantor ini buat innovation day gitu ya ini sebenarnya bootcamp creative thinking sebenarnya orang di belakangnya prototyping dia kalau mau sekarang ini namanya pasantren creative thinking gitu aja sekalian boleh tagmennya lebih clear gitu dan takutnya karena embel-embel pasantren takutnya pesannya itu ngaji apa segala macam walaupun nanti di kontennya mungkin di awal sesi kita ada ngaji dulu atau gimik-gimiknya bisa kita masukin lah tetap gitu ya bisa lah kayak nanti berarti kan tapi kalau creative thinking aku males sama prosedurnya creative thinking oh iya keberatan nama gitu nanti kita cari lah tapi tapi kita ini ya sepakat bahwa kita akan cari istilah ataupun nama ini nanti kita cari kalau bisa sih memang tinggal satu kata di tengah aja ham amaliyahnya aku tetap menahan amaliyah depannya depannya agar memang pesantren oke nanti kita coba cari oke berarti kan pesantren kreatif kreatif amaliyah gitu boleh ham nah kita bungkus pak kreatifnya bahkan pakai huruf kata Indonesia ya Indonesia ya betul setuju maliyah iya setuju oke nah jadi sebenarnya peran kakak astratek itu ada di sesi 3 gitu kan bener gak sih sesi 3 pada saat dia udah dapet proyek gimana proyek itu terjadi gitu kan untuk di iya 1B 1B maksudnya kalau 1B itu udah mentoring 1 lawan 1 ya 2 lawan 2 mungkin sama aja 2 lawan 2 iya 1 lawan 1 secara jumlah tapi kayak kakak astra itu kan berapa 4 lawan 20 gitu kan dalam maksudnya 1 room itu beda-beda kalau 1 lawan 1 itu roomnya 1 1 lawan 1 kalau 2 lawan 2 itu 1 room 2 lawan 2 kayak gitu Mbak Ria berarti kita dikali dikali 2 ataupun dikali 3 lagi Mbak Ria karena kita harus ngajarin kakak astranya juga iya iya betul jadi disini ditulis nih sebenarnya iya 2 2 development berarti 2 development selain development anaknya development kakaknya juga iya bener-bener ham bersama kakak ini workshop awal kakak astra kakak astranya dulu nih dikumpulin nih nah Faras Faras sama Fahri bisa bantu cari dulu nih kakak-kakak astra yang tertarik kan ya Pak Nana ya misalnya 20 sampai 25 orang pasti kan dia akan akan mengkerut pak kalau cuma 20 nanti yang sisa karena lumayan 20 orang yang sisa tinggal kalau 20 tinggal 10 nih sebelumnya gini dulu dari Faras sama Fahri ada komen belum ada pak tapi udah kebayang ya jangan ngeheng bukan kamu mau pegang gak masih mau pegang gak oh insyaallah masih mau pak mantap gitu nanti aku detailin ini ya tapi tapi sesi gimana caranya sesinya cuma 5 ya berarti mbak Ria kita mau bikin di hari di setiap hari Sabtu atau hari Minggu hari Minggu ada pesantren anak loh Faras sama Fahri kalau Sabtu dan Minggu itu menurutmu di Astratek itu statusnya sama gak sih maksudnya sama-sama sama-sama libur gitu dan sama-sama longgar gitu iya pak bisa Minggu Astratek libur pak libur dan dan ya bisa milih Sabtu atau Minggu gitu ya bener pak ya berarti perlu kan aku malah prefer ditabrakin sama pesantren anak yang SD sekalian jangan nanti jangan nanti kalau misalnya ada satu keluarga yang ada dua usia 6 tahun sama usia SD plus laptopnya cuma satu gak bisa ikutan yang support dua acaranya kasihan kata berarti Aslan harus didobel-dobelin sedangkan Aslan itu gak ada yang akan support siapa Aslannya gak ada iya kecuali memang tapi aku tetap masih prefer bareng ya ya itu salah satu bisa dibilang privilege ataupun keterbatasan ketika device-nya dipakai bareng-bareng berarti ini berarti berarti yang harus strateginya kakak Astra yang sudah bertugas di pesantren kreatif Amalia tidak bertugas di pesantren anak wah harus itu gak boleh itu gak boleh makanya nih para sama Fahri aku keluarin dari pesantren anak difokus di pesantren kreatif benar bukan apa-apa ya bukan apa-apa kalau misalnya Sabtu Minggu terus kemudian Sabtu ngajar Minggu ngajar kalau menurutku kalau itu sudah jadi kewajiban berat banget tapi kalau hanya kosong terus aku pengen bantuin di di ahadnya gak apa-apa itu tapi kalau kalau di plot jadwal dan harus berat itu apalagi mas Irham bilang mau dibarengin jamnya kalau dibarengin jamnya itu kan jelas-jelas orangnya beda iya makanya kalau yaudah kalau mau gitu barengin aja biar waktunya samain karena kalau dipisah Mbak Ria yang paling berat itu gak bisa ini gak bisa kontrolnya yaudah sesinya memang kita jadi kelas samain aja sama pesantren anak wakannya schedule timeline lainnya tinggal di plot materi oke 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 nanti aku detailin ininya ya coba otak ate agar 5 sesi wah itu tuh berat tuh terus sama ini Pak sesi yang kita bisa barengan satu kelas 20 anak gitu dengan satu pemateri gitu misalnya mana sesi yang dipisah oh berarti keterbutuhan keterbutuhan antar sesinya di sesi itu butuh berapa penamping mana yang dia sudah mentoring detail aku jadi kepikiran kalau kayak masalah zoom ya aku kepikiran itu sebenarnya kita tuh gak butuh 20 apa alas asra tuh asra anak tuh berapa kelas 15 kelas nah sebenarnya tuh kita gak perlu 15 akun kita bisa satu akun aja tapi bikin breakout 15 15 gitu ya ribet banyak orang anaknya mesti dipilihin atu-atu kalau yang oke lah kalau yang itu ribet oke tapi karena 300 300 300 300 kalau ini bisa ini malah mungkin ini masuk ijemu apa ini kan ini cuman 20 anak itu kakak kakak astrateknya tinggal milih aja satu klik pilihin satu dia masuk ke break room satu zoom aja ini iya 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 dan dan kemungkinan ham ini kalau kalau dengan beban pesantren coding tadi udah gak ada jadi pesantren kreatif amalia itu bisa jadi saat belajar coding itu sih sebenarnya kayak perkenalan coding ham iya betul iya sih tadi aku pikirannya malah gitu kita kenalin bersama bermanfaatnya mempelajari logika coding gitu dan toolsnya pun free mereka bisa lakukan makanya salah satu aktivitinya kita kenalin kita kasih challenge mereka sok balap-balapan balap-balapan level nanti story ya kita di minggu depan ataupun sampai di akhir sesi siapa yang paling tinggi pencapaian levelnya gitu benar benar nah nanti kalau pun mereka di tengah jalan ada kesulitan mereka bisa chat jadi disitulah belajar mereka ngobrol sendiri nanya-nanya gimana cara mereka memecahkan masalah gitu betul-betul ham dan itu masuk disini kalau gak salah nah ini ham ini kan tadi masukin budget ya ini hadiah favorit itu banyak banget ham wah bisa kita main-main ini bisa misalnya favorit peserta paling rajin peserta paling paling ngoding kayak gitu kan peserta paling kreatif paling lucu gitu kan paling tanya paling banyak tanya betul malah kalau bisa 20 itu sama 20 anak sama 20 kakak asratek satu grup aja ya bisa bisa betul satu grup aja jadi satu grup WA biar rame oh iya kalau yang ini pasti satu grup ini iya satu grup WA tapi kakak asrateknya harus ngapalin anak apa anak asunya belum tentu ya ini gak tau nih pembagiannya satu lawan satunya masih mikir-mikir lagi karena kuncinya dapetnya 20 kakak asra itu dulu kali kuncinya kira-kira dapet gak Fahri Faras kalau konsepnya kayak gini berarti satu kakak asra memikirkan satu anak kalau gitu dapet gak 20 kakak kakak asratek angkatnya dapet gak dapet 20 gak masih satu bandi satu nanti kita atur-atur tapi dapet kalau 20 kemungkinan bisa ya ras ini panitianya di luar yang anak asra itu kan ya anak pesantren kalau di luar yang anak pesantren dapet gak 20 berarti emang bener-bener baru ya ya baru anak anak IT baru atau yang bukan jurusan informatika tapi seneng soal coding-codingan bisa optimis ini nanti pembekalan untuk kakak asra itu malah lebih kalau menurutku lebih menguntungkan untuk kakak asranya karena nanti kakak asra itu akan dibekali kreatif thinking pasti terus kemudian bagaimana apa namanya komunikasi ke anak itu sudah pasti itu publik speaking itu sudah pasti terus kemudian juga komunikasi komunikasi positif itu juga juga dibekali itu ini ya 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 aku tadi yang kepikiran ini Mbak Ria bukan di satu lawan satu kalau satu lawan satu begitu kakaknya hilang hilang itu kan kasihan ya mungkin misalnya ya lima lawan lima gitu atau misalnya ini kan akan jadi berapa proyek sih kalau per kelompok itu empat orang itu kan lima proyek yaudah kakak sejak awal pun juga sudah sudah lima kelompok kalau dibagi lima kelompok ya memang kakak asranya juga juga empat empat gitu kalau empat empat kalau ada yang berhalangan satu masih tiga apes-apesnya berhalangan dua masih dua gitu gitu sih Mbak Ria sama kayak pesantren anak itu konsepnya kalau gitu ya ya betul betul sama ya dikituin aja jangan satu banding satu jadinya ya ya secara jumlah satu banding satu tapi secara kita bikin grup ya langsung kita bikin aja empat ini lima lima itu masih masih oke nanti kalau ternyata keramean ya kita belah lagi jadi empat-empat ya lima grup empat-empat kayaknya cukup ya paling mentok-mentok paling mentok-mentok empat-empat jadi nanti empat itu empat proyek yang berbeda kita aja bikin empat proyek ya atau empat tema ya proyeknya bisa masing-masing tapi empat tema benar-masing benar-menar benar-menar benar benar dan ya kalau menurutku sih bakal seru sih karena satu proyek aja kalau ini nih cuma memang termasuk aduh aku nanti nyari materi deh untuk pelatihan kakak Astra-nya apa yang bisa kakak Astra dapet dan terus ini kan handling orang handling orang aja belum tentu ini handlingnya handling anaknya dan ibunya orang tuanya aku nampingin aku nampingin anakku lomba robotik gitu sampai level apapun kayak gitu ya itu sih sebenarnya memang pertandingannya juga yang tanding itu juga termasuk tanding kakak Astra-nya jadi tandingnya bukan hanya anak lawan-anak bukan ini sih sebenarnya kakak pembindahnya sama kakak lawan kakak pembindahnya gitu betul baik dari mungkin mungkin perlu dipikirin hadiah yang untuk kakak Astra-nya khusus yang ini senyum nih kayaknya Farah sama Fahri senyum ya karena memang menangnya adalah tim ini itu adalah kakak Astra-tek dan anak-anak gimana caranya kakak Astra-tek ini bisa menurunkan ilmu-ilmunya ngajari anak-anak pembimbingannya itu untuk present untuk menceritakan mungkin kalau solusi diskusi bareng kayak gitu terus kemudian bagaimana anak-anak bisa menangkap dan menceritakannya lagi gitu ketika sebetulnya belum tentu bisa tuh gitu ya present belum tentu kayak itu Adam itu ketika tanding bahkan level SMP ya itu tuh ketika turun yang dilakukan itu bukan ngoding dari awal tapi yang dilakukan adalah melakukan adjustment apa aja yang perlu di adjust cahaya warna kecepatan eh ternyata paparnya lebih licin adjustmentnya diatur di mana aja gitu jadi adjustmentnya ada di mana aja di blok mana yang angkanya perlu dirubah kalau putaran ini kiri yang mana kanan yang mana terus berapa derajat berapa persen berapa banyak nah itu itu yang dia dia lakukan gitu dan menarik ke problem solving bahwa ini masalahnya puterannya enggak ini masalahnya speednya puterannya bener tapi speednya kecepatan sehingga dia pasti ada lebih misalnya kayak gitu itu di 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 level lomba yang profesional aja kakak pembina atau dosen pembina itu juga juga memang bertanding disitu jadi ini nanti memang ya kalau aku sih menurutku Fahri sama Faras harus harus pisah tim itu curang kalau Fahri sama Faras dalam satu tim ya itu berlomba bertanding itu ya misahlah itu misahlah Pak ya kita lihat seberapa jago Fahri sama seberapa jago Faras itu dari anak-anak binaannya ya betul betul kira-kira gitu ya oke oke mungkin mungkin kita jadualin lagi nanti ketemu lagi mungkin aku jadualin kurikulum itu ya bertatap mukanya terus bahkan kalau perlu satu jam itu pembagian 5 menit 15 menit ngapainnya udah ngul deh ya tapi jangan lupa ini dapet nih 5 sesi sesinya persis sama pesantren anak amalia yes ya namanya juga dapet kita pesantren kreatif amalia ini mantap Fahri sama Faras Fahri sama Faras sebenarnya nanti malah malah sebenarnya oke Fahri sama Faras oke nyari orang ya tapi sebenarnya nanti ketika workshop itu kita gak tahu ya pesantren kreatif amalia itu sebenarnya pesantren untuk anak SD atau pesantren untuk anak asratek kita gak tahu ini kan kayak kakak asra aja ternyata kakak asranya yang malah jadi jago-jago iya jadi jago-jago jadi aku jadi ingat waktu di polman lomba ini apa suggestion system ide proposal bener-bener kakak asranya sendiri ya betul betul tim building itu sulit ini tim building sama anak-anak kecil kadang-kadang orang kantor juga udah kayak anak-anak kecil kok sama makanya aneh makanya lebih lebih jago lagi nih harusnya nih oke wis bismillah oke wis bismillah ya Fahri Faras pas sama sembilan cocok waktunya mas irham panana ya oke cukup kali ya untuk sesi ini nanti panana saya kasih tugas nih panana mendetailkan kurikulum C Fahri sama Faras tolong carikan kakak-kakak astratek lebih dari 20 gak apa-apa loh pasti nanti kalau lebih dari 20 gak apa-apa nanti kan kita gak mau menyusut ya tapi ya hukum alamnya akan seperti itu biasanya gitu mas irham tugasnya sama panana sama ya aku aku sebenarnya dibelik layar kalau konsul ke grupnya mas irham mas irham kok oke ship oh ya baik teman-teman semua semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat terlaksana apa yang kita mimpikan gitu ya apa yang kita rencanakan baik pertemuan kita malam ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanallah baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh podcast agi saatmu beraksi subhanallah 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 Terima kasih.